Hai itu ada tiga ekor anakannya ini kandang tempat saya setiap pasang memiliki satu kandang kandang baterai ya saya ini ini semuanya full lolohan induk semuanya ada tempat memberikan pur ayam jika sudah meloloh ini nah ini pur ayamnya kita mau kasih setiap indukan yang meloloh seperti ini ini takaran seperti ini secukupnya ini satu ini karena anaknya 32 ini biasanya kalau punya saya aja saya kasih pagi hari aja sore tidak perlu sebenarnya lebih baik dikasih pagi dan sore nah itu anakannya Oke kita kasih juga cukup satu nah seperti ini setiap hari diganti ketika dia sedang meloloh anakannya oke ini kita kasih semuanya pur ayam ini semuanya kita kasih nah ini yang meloloh anak semuanya kita kasih oke 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 sahabat itu anaknya ada dua sudah keluar di dalam gelodok masih ada satu ini anaknya ada tiga ekor dan kebetulan jantan induk jantannya udah mati jadi dibesarkan oleh satu induk ini saja berhasil meloloh tiga ekor anakannya semuanya hidup oke nanti kita panen itu anaknya paskun hari ini kita juga akan panen ini satu ekor paskun kemarin anaknya ada tiga dua ekornya sudah kita panen hari ini kita panen lagi nah ini indukkan dekocan sama lutino mata hitam ini ada suara anakannya tadi coba kita lihat disini kita lihat ya nah ini kita buka nah itu satu pada kabur anaknya itu ada tiga ekor anakannya oke oke anaknya tiga ekor belum waktunya panen oke mungkin satu minggu lagi kita akan panen nah ini kita lihat nah itu kita lihat anaknya itu ada 1 2 3 itu sepertinya ada empat anakan ini semuanya lolohan induk oke nah itu ini induknya tidak sensitif jadi agak mudah untuk kita lihat 1 2 3 4 kemarin telurnya ada 7 jadi letasnya 4 oke kita tutup oke oke ini sudah itu sebagai tempat pur ayamnya ini harus diganti tiap hari ini satu anakan juga siap dipanen hari ini dari indukkan batman dan mangsi keluarnya mangsi ini kebetulan ada 3 ekor anakan dan ini yang paling besar ini umurnya sekitar 45 sampai 50 hari jadi belum 2 bulan biasanya luluhan induk sudah keluar dari gelodok nah itu itu indukannya itu ada anakan yang lain nah itu sepertinya warnanya spanggol mangsi dan pasbir oke hari ini akan kita panen juga nah itu indukkan batman semuanya batman anaknya biasanya 3 sampai 4 ekor dan anakannya selalu warna batman itu kelihatan induknya berada di luar sedang meloloh anaknya itu ada 3 ekor anaknya umurnya baru sekitar 3 minggu ini indukkan dagrin dan mangsi dan kebetulan anaknya 2 ekor warnanya sepertinya piolet atau mangsi ya belum begitu jelas warnanya coba kita lihat bentar ini anakan pertamanya 2 ekor oke kita cek itu tempat pakannya ini tempat purayamnya yang harus diganti tiap hari jika indukkan sedang meloloh oke kita coba lihat anakannya sepertinya ini indukkan yang bagus juga ketika meloloh anaknya oke ini jantannya dagrin sedikit ganas dan kita lihat anakannya yang ada di dalam ini 2 ratu 2 2 ekor sepertinya warnanya piolet biru ya mangsi atau piolet contohnya piolet nih 2 ekor anakannya oke kita tutup ini pb turquish anaknya kalau nggak salah 2 nah disini itu 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 ada anaknya oh ternyata anaknya ada 1 oke kita tutup itu anaknya 1 2 itu itu anaknya 2 udah keluar satunya masih kecil dan kita panen yang 2 ekornya nanti oke oke karena pintunya begitu besar jadi kita untuk panen anakannya harus menggunakan kain ini oke itu sasaran kita anakannya kita ambil ini oke kita tutup dulu ini 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 anakannya paskun karena kakinya tidak putih ini berarti paskun oke termasukin nah ini anakannya sebelumnya kita panen oke kita masukin dulu nah ini ini semuanya kelolohan induk oke oke masuk itu dia sekarang kita menuju yang satunya lagi oke itu sasaran kita panen ini dapat oke josan muka merah ini kondisi sehat oke oke itu ada dua masih kecil jadi hari ini kita cuma panen dua ekor satunya kita sisakan dulu oke oke satu anakan lagi sudah keluar gelodok jadi cara panennya anakannya harus berada di luar gelodok jadi jangan sampai kita mengambil anakan yang masih di dalam gelodok oke kita ambil lagi satu josan josan nah ini anakannya sudah mendiri ini dia makan purayam ini juga anakan yang lainnya ini anakan semuanya full lolohan induk jadi semuanya dibesarkan induk tanpa diloloh tangan terima kasih 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 terima kasih